Setelah menjalani pemeriksaan sejak Senin lalu di Polda, Sumsel, seorang pengusaha perkebunan dan mantan calon wali kota Palembang, MD, ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana perkebunan dan pencucian uang. MD, yang merupakan Direktur PT. CT yang bergerak di bidang perkebunan itu, terbukti menguasai lahan perkebunan milik PT. LPI secara tidak sah di Kabupaten Oku Timur, melalui pengolahan lahan TBS sawit dan menjual hasil CPO, dengan mengganti atau memalsukan akte kepengurusan lahan. Setelah dikembangkan, tersangka MD juga melakukan transaksi keuangan berupa penempatan, transfer dana hasil TPA pada penyedia jasa keuangan melalui pembelian barang dan pembayaran hutang. Menurut polisi, kegiatan itu sudah belasan tahun dilakukan tersangka, dengan luasan lahan mencapai 4.300 hektare. Yang dilakukan oleh tersangka M, di mana yang bersangkutan dengan fakta-fakta alat bukti yang ada pada kita, memang merambah luas kebun ini hampir mencapai 4.300 hektare. Dan itu sudah berlangsung belasan tahun mengganti akte kepengurusan dari GTI ini sendiri. Para pejabat yang kelipat ini, ini satu merus yang dipakai juga oleh yang bersangkutan. Kemudian, berkat yang sudah dilakukan penyitaan ini, berkat dengan aset-aset yang berhubungan dengan bersangkutan, baik menyangkut tindak bidana penjucian uangnya untuk rekening kita blokir, kemudian termasuk lahan, kita sudah meletakkan peneritaan, sinta. Ditangkapnya MD setelah adanya laporan dari PT LPI dan memeriksa 33 saksi. Kini pemeriksaan masih dilakukan pada tersangka setelah resmi ditahan di Polda Sumsel. Ia juga terancam hukuman 20 tahun penjara.